Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue disini, dan sekarang gue udah sampai di Gading Serpong lagi nih teman-teman Tepatnya di showroom Garasi Bloko, yuk kita langsung ketemu sama ownernya nih Halo bro, halo bro, halo bro, dengan Renard bro, dengan Renard ya? Iya, bro Renard, kita dari Alvogares nih, kita mau ngeliat stok yang ada disini boleh ya? Boleh bro, boleh banget, yuk kita liat-liat nih bro, oke Nah, sekarang kita dari mobil pertama dari Garasi Bloko nih Bro Renard, ini mobil apa nih bro? Ini VW Siroko 2013 yang 1.4 TSI 1400 cc ya? 1400 cc Nah ini harganya buka berapa nih bro? Ini kita ada 2 harga, ada di harga kredit sama harga cash bro Nah, boleh tuh bro, harga cashnya berapa bro? Harga cash kita di 365, harga kredit kita di 330 Oh, Siroko kayak gini udah gak nyampe 400 juta ya bro? Udah dibawah 400 juta bro Kepala 3 ya bro ya? Ya, ini mobil coupe yang paling laku di pasaran, karena harga mobil coupe yang paling murah bro Ini keren banget ya Gile, udah modifikasi gini lagi ya modelnya? Udah modif Dia udah pake velg T37, original, bukan yang Taiwan ya, ini original Original ya? Dan dia udah di springnya juga udah diganti, lowering spring Jadi udah bener-bener udah tinggal langsung pake sih harusnya Oh, keren banget nih, pantasan tongkrongannya gue liat nih bro Nah, yang ini lu inget gak kira-kira pajaknya berapa nih bro? Pajak mobil kayak gini tuh sekitar murah sih bro, pokoknya 5 jutaan ya 5 jutaan? 5 jutaan ya? 5 jutaan, betul Wah, termasuk murah dong ya? Masih termasuk oke, makanya ini rata-ratanya pembeli kayak gini kan profile-nya kan anak muda ya? Jadi masih cocok lah buat kantong mereka juga kan? Buat kantong cocok, buat ini juga packing-annya keren banget mobil ini ya? Dan secara bensin juga irit banget bro, karena cuma 1400 cc Iya, dan tenaganya gila karena dia turbocharged kan? Turbocharged dan supercharged Iya, tenaganya juga enak kayaknya pasti ya? Iya, cuman banget, iya pasti Iya, keren banget, keren banget Yes bro Kalau kayak gini bro, bro Renner, kira-kira tau gak DP-nya bisa berapa sih kita? Kalau kita, DP sebenernya fleksibel ya bro, karena showroom kita tuh banyak rekanan sama leasing-leasing juga Iya Balik lagi ke kemauan customer sih, mau DP berapa? Cuman kalau di mobil ini, DP normal kita di 95 juta Oh, DP normal kita baru kita Cuman terakhir saya proses mobil Siroko kayak gini, DP 40-50 juga ada yang bisa tembus sih bro Ada yang bisa tembus? Jadi balik lagi ke data customer, dan kita pasti balik lagi ke request customer ya Mau DP rendah atau gimana itu kita biasanya bisa ngikutin Jadi customer DP rendah bisa? Bisa DP tinggi juga, apalagi bisa pasti ya bro ya? Bisa pasti Nah, teman-teman semua kalau misalkan minat banget sama VW Siroko ya bro ya? Iya Mumpung ada nih di garasi bloko, warna putih keren banget dari modif Sesuai kata bro Renat tadi Oke, kita lanjut nih bro Boleh Di belakangnya bro Renat ada apa nih? Ini BMW X1 bro, 2013 pemakaian 14 E84 ya? E84, betul E84 ini, buka harga berapa bro? Ini kita sama kayak tadi bro, ada harga cash dan kredit Cash kita di 285, kredit kita di 250 250 juta? 250 juta Ini? Iya, jadi harga 250 juta sama kayak sekarang beli apa ya? Beli Honda HR-V gitu, tapi didapatnya BMW X1 ya HR-V second itu juga? HR-V second HR-V baru kan mahal bro? Bener, HR-V second bro Buzet, 250 juta 250 juta Pajaknya kira-kira berapa bro nih X1? Pajak kalau kayak gini sekitar 5-6 jutaan, mirip-mirip sama VW Sirofo sih bro Ih, keren banget ya Gile Ini mobilnya salah satu yang best seller di BMW juga sih untuk SUV-nya Karena ini kan untuk entry level harga, secara harga murah ya Dan ini udah dapet level BMW gitu Levelnya BMW? Gitu, iya Di bawahnya juga pasti enak banget ya bro ya? Enak banget, 2000 cc mesinnya bro Ini harganya buka berapa nih bro? Ini yang tadi 250 kredit, 285 cash 285-nya cash, 250-nya kredit? Betul bro Oke teman-teman Jangan lewatin video ini teman-teman Nah, gue mau tanya sama bro Enak sekarang nih Boleh Nomor teleponnya bro Enak berapa biar buat teman-teman nih bro? Boleh, nomor telepon handphone saya sebenarnya ada di atas juga Di pelang kita 087-88-554-188 Nah, sebenarnya ini showroom ke-7 kita Karena kita ada 6 showroom, ada di bursa mobil BSD sebenarnya Oh, bursa mobil BSD ya Ini showroom ke-7 kita, di sini kita baru buka juga Mungkin kalau teman-teman mau datang lihat di iseng Eropa, kita ada di sini Nah, kebetulan di sini stok kita tuh ada sekitar 12 unit Sedangkan kita ada stok di BSD itu sekitar 45 unitan 40 ya, jadi total sekitar 50-an ya bro ya? 50-an, jadi mungkin kalau customer, dan kita fokus di Eropa ya bro ya Jadi kalau ada customer yang emang lagi cari Eropa, mungkin feel free bisa nganya ke kita sih Dan mungkin nggak ada stok yang ada di sini pun, pasti di BSD ada Karena rata-rata 50 stok sih, rata-rata hampir semua Eropa kita ada sih Jadi antara tunggu di sini, atau mau langsung sama-sama ke sana boleh ya bro ya? Boleh, kalau misalnya rumah dekat di sini, mobil mau dibawain ke sini pun juga bisa Karena kan jarak dekat juga, tinggal kita atur untuk kirim mobil ke sini bisa semua Wah, mantep banget teman-teman Jadi kita berasal banget Ini baru mobil ke-2 nih bro Iya, mobil ke-2 Lanjut nih, mobil ke-3 nih bro Ini seri 5 F10 bro F10 Luxury ya? Iya Ini yang 520i tahun 2015 LCI, Fast Lift Jadi dia secara velg, udah velgnya udah yang 18 inch Terus lampu udah lampu baru, udah ada eyelets-nya Dan dia interior juga ada interior yang Fast Lift semua Wih, keren banget ya teman-teman ya Harganya berapa bro? Ini harga kredit di 445, cash-nya di 495 bro 495, yes Oh, per 95 juta? 2015, iya Keren banget, ini mesinnya N20 atau udah beda bro? Dia udah yang B48 bro, karena udah Fast Lift Oh udah Fast Lift B48 ya? Iya, udah Fast Lift Kalau yang pre-Fest Lift masih N20 Masih N20? Betul bro Oh gitu, wih, cakep banget Kilometernya berapa bro? Ingat nggak? Autometer ini sekitar 47.000 mile sih bro 47.000 mile, berarti kalau kilometer kisaran berapa? Sekitaran 75.000an ya 75.000an? Iya, sebenernya kita disini ambil mobil sih selalu yang hitungan kita tuh Average-nya pemakaian orang di Jakarta kan sebenernya 1000 km 1 bulan Betul Kalau setahun berarti kan 12.000 km Oke Nah, kalau kayak mobil 5 tahun gini Eh, mobil 2015 gini ya mobil 7 tahun Iya Harusnya secara hitungan kasar kan sekitar harusnya ada Rp. 90.000an bro Iya Jadi kalau gue batasinnya sebenernya kayak gitu sih Jadi kalau selama ambil di bawah itu, kita tetap berarti 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 Normalnya Rp. 90.000an? Iya Tapi yang ini tuh nggak sampai Rp. 90.000an jauh ya? Rp. 90.000an, betul bro Jauh, keren banget Ini sedan eksekutif ya Saloon ya? Bener Ih, cakep banget, cakep banget Nah, ini panjarnya kira-kira berapa bro? Kalau yang ini lebih tinggi deh pada X1 itu Karena kan harganya juga lebih mahal ya bro ya Iya Ini sekarang kira-kira average pajak mungkin sekitar Rp. 80.000an sampai Rp. 90.000an sih bro Rp. 80.000an sampai Rp. 90.000an? Per tahun, iya Oh, nggak sampai Rp. 90.000an juga masih murah ya? Udah di bawah Rp. 90.000an pasti bro Oh gitu Sekinggit gue, eklas-eklas gitu juga belasan juta, kok ini lebih murah ya bro? Ini agak lebih murah karena kan mesinnya kan 2000 cc twin turbo ya bro Dan juga ini sekarang lagi best seller juga Tapi balik lagi ya ke profile-nya mungkin ke profile-nya orang eksekutif sih Eksekutif ya? Dan ini mobil gue bilang cocok banget, kenapa? Karena buat nyetir enak, buat disupirin juga enak Jadi dua-duanya bisa? Dua-duanya bisa Atau bisa ganti mobil? Bener Nah, bro Renat disini punya ini ada berapa nih? Kebetulan gue ada dua bro, nanti ada lagi satu lagi warna putih Oke, nanti kita lihat di dalamnya Iya, cuma beda di warna doang Semuanya sama? Semuanya sama? Speknya sama? Speknya sama Oke, nanti kita lihat ya bro ya? Boleh bro Yuk kita lihat lanjut lagi bro Boleh, boleh Ke mobil keempat berarti ini bro Iya, mobil keempat Boleh bro Nah, kita lanjut lagi teman-teman Nah, bro Renat Keternyata gini, disini ada mobil apa nih bro? Ini E250 facelift 2014 bro 2014? W212 facelift ya? W212 facelift Wih, keren banget ya Iya Ini jarang sih yang jual kayaknya Tahun berapa? 2014? 2014 2014? Iya Iya, bener-bener agak jarang E250 soalnya ya? E250 Ini sebenarnya selevel sama saya lebih main tadi itu bro Iya, FTM ya? Sebenarnya head to head Iya Cuma kalau Mercy ini mungkin lebih ke arah classy-nya bro ya Classy-nya? Iya, kalau BMW kan lebih ke sporty ya Lebih sporty ya kelihatannya ya Terus kalau ini lebih comfort mungkin Kalau untuk customer yang lebih suka nyari comfort mungkin nyari-nya kesini sih Kenyamanannya gitu ya bro ya? Iya, kenyamanannya Nah, ini harganya muka berapa nih bro? Ini harga kredit 445, cash di 495 495? Iya Eh, nggak sampai GOPE juga loh ini? Nggak sampai GOPE, dibawah GOPE Nggak sampai juga Aduh, gila Pajak berapa? Pajak berapa? Pajak berapa? Pajak berapa? Pajak berapa? Tidak, tapi range sih sekitar Rp 11 jutaan Oh gitu Terakhir gue lepas Rp 212 Itu pajaknya Rp 13 jutaan Sekarang udah murah ya bro ya? Udah turun Udah Rp 11 jutaan teman-teman Buat pajak OW212 E250 Iya Eh, langsung keren banget Warna putih soalnya Keren, keren Kalau yang kebanyakan di pasaran Soalnya warna hitam Hitam? Kalau hitam mirip taksi kan bro? Bener Nah, menin yang putih ya? Kalau yang putih lebih cakep sih Udah pasti kagak Bener Kita lanjut nih bro Ada yang keren banget nih warna ini Boleh Ini CLA 200 fast lift yang Sebelum model terbaru yang sekarang ya Jadi dia yang 2017 ini bro Ini C117 ya bro? Iya, C117 bener C117 CLA 200 AMG line AMG line Ini odometernya masih low banget juga Baru 12 ribu miles bro 12 ribu miles? 12 ribu miles Berarti 20 ribu ya? Sekitar 18 ribu Eh, bisa sampe ya? Iya, dibawah 20 ribu lah Kali 1,6 soalnya bro ya? 1,6 betul bro 1,6 ya Wih, cakep banget Ini buka harga berapa nih bro? Ini di cash 665 Kredit di 605 605? Iya Ini tahun 2017 2017 2017 Kalau mobil kayak gini Harga jualnya bagus banget bro Karena yang sekarang barunya kan downspec Mereka udah gak ada panoramic sunroof lagi Jadi ini banyak diincir sama customer-customer Justru ini yang dicari Dan modelnya kan bener-bener masih keren banget kan? Masih keren banget Karena ini kan coupe 4 pintu frameless ya? 4 pintu frameless Cakep banget Gila Cakep banget Ini panjangnya kira-kira berapa bro? Ini sekitar 8-9 jutaan bro Nih, gak sampe 10 juta juga? Gak sampe 10 juta Karena dia CC-nya kan kecil 1,500 cc 11 cc Iya Jadi dia lebih Karena CC-nya kecil jadi pajak lebih murah Ini keren banget ya Untuk tahun 2017 Udah facelift lagi ya Lampunya juga keren bro Oke deh bro kita mencinta gini Boleh Di sana ada sedan favorit nih Ini F30 2017 LCI facelift Gile Nah cuma yang ini Kalau baru liat nih Vrelocknya udah upgrade yang M Sport bro Dia beli di BMW Dari awal dia beli langsung dia ganti Oh dia upgrade sendiri? Upgrade di BMW langsung Oh ini berarti bukan kaleng-kaleng ya bro ya? Bukan Original BMW bro Original BMW ini Cuma ini 320 LCI 320 LCI Berarti ini setirnya udah M Sport Udah setirnya M Sport Tapi dalemnya yang kulit ya Original kulit ya semua ya Original kulit Original kulit ya Ini Sebenernya dia synthetic leather Synthetic leather ya? Artico itu ya bro ya? Iya bener Ini Ini buka harga berapa bro? Ini kredit 500 Cash 565 Nah ini lumayan sih Karena udah dapet bonus velok Sama grill depan udah diganti yang Double slate ya? Iya double slate Oh Dan dia juga odometer masih low Cuma 15 ribu doang bro 15 ribu miles 15 ribu? Sekitar 20 ribu km Iya 20 ribu km Untuk F30 rendah sih bro Karena rata-rata di pasaran kan F30 kan mobil enak pake ya? Iya bener Karena Rata kmnya tinggi-tinggi sama ya? Iya bener Makanya gue kaget juga gile 20 ribu Ini 15 ribu Iya 15 ribu Rata-rata yang pernah kita temuin nih Paling rendah 30 ribuan Bener Ini 20 ribu F30 soalnya biasanya banyak orang pake sih Iya Karian Kuliah Iya Waduh Keren banget Cocok buat anak muda kalo ini Nah yang Biasa dari sini kita kemana lagi nih bro Ada lagi nih F10 ya? F10 Yuk 5 berapa nih? 520i 520i luxuri Iya Ini trimnya yang luxuri Bener bro Ini sama persis sama yang depan tadi Yang item yang kita tadi udah bahas Bener-bener odometer mirip-mirip Cuma beda di warna doang Beda warna doang Iya warna putih Yang tadi warna hitam Tinggal pilih Harga sama Iya Tinggal pilih Harga sama boleh bro Dirimain berapa nih buat temen-temen? Harga kredit 445 Cash di 495 Tuh gak sampai gopay temen-temen Bener DP cuma 165 DP normal DP 165 normal? DP normal ya Tapi kalo mau di adjust sama bro Reynard Bisa disini? Di bawah itu masih bisa Terakhir saya coba ini DP 100 approve sih bro 100? Iya DP 100 Kalau DP 100 cicitannya berapa bro? Waktu itu tuh sekitaran Mungkin sekitar 12-an 12-an iya gak gede juga ya 4 tahun ya 4 tahun? Berarti 47 47 bener 47 itu TDP tuh berarti? Iya TDP Gak ada biaya administrasi lagi Itu 100-an itu udah Udah semua Udah all in Udah terima beres bro Cakep-cakep banget Ini Z5 tadi pajaknya berapa bro kira-kira? Ini sekitar 9-10 jutaan Di bawah 10 sih ini pasti bro Di bawah 10 9 jutaan ya? Iya Udah pasti di bawah 10 Cakep-cakep banget Sedan mewah Aduh Yuk kita menuju lagi bro Ini next-nya BMW X1 2017 bro X1 2016 2016 2016 Pertama kali Ganti model Berarti ini facelift Iya Udah facelift ya? F48 Bener Ini X-line ya? X-line Ada panoramik Ada panoramik Ada panoramik Udah power backdoor juga Harganya buka berapa nih bro? Ini buka di 455 kredit 510 cash 510 cash? Iya 455 455 kredit 455 Ini X1 Barunya itu udah nyentuh 1M Yang baru Model baru Yang ini Pajaknya kira-kira berapa bro? Pajak kalau ini sekitar 8 jutaan lah 8-9 jutaan betul Ini semurah juga ya Sekitaran segitu Membeli Eropa tuh Ini Banyak juga yang customer yang baru mulai entry level ke BMW Rata-rata belinya ini sih bro Ambilnya ini Ambilnya X1 Karena cocok buat cowok dan cewek kan Rata-rata Daily juga oke Daily oke Karena mesin kecil jadi irit banget 3 silinder 1500 Mirip mini nih ya Iya Mesinnya Mini Cooper persis Emang persis ya Keren banget Jadi nirit banget Barangnya bagus-bagus nih Gue udah cek nih full originil Kalau kondisi Kita disini soalnya ngecek-ngecek semua Udah bergaransi juga Jadi dapet garansi juga dari autospector Sampai 1 tahun Sampai 1 tahun? Iya Langsung Kalau ada apa-apa langsung bisa diklaim Langsung diklaim Dan kalau misalnya Customer butuh bantuan apapun Nggak langsung direct ke autospector juga Karena showroom pun kita bantuin juga Ada bantuin juga? Ada kita pasti bantu Jadi kita nggak lepas tangan Langsung kasih ke autospector untuk handle ya Karena kita juga ikutan bantu Oke oke Ngerti-ngerti Jadi customer semuanya Pokoknya temen-temen yang beli Tenang aja nih Karena garansi bloko Nggak langsung lepas After sale service juga masih ada Kita karena maintain customer relationship juga sih Karena kita kan disini kan Main jualan mobil Eropa kan Harus Beli mobil Eropa Nanti jual lagi ke kita lagi Upgrade ke kita lagi Jadi kita megang panjang Continuity-nya ya bro ya Di luar sini nih Bukan di dalam doang ya Di luar sini ada apa aja nih bro? Di sini kita ada mobil-mobil Jepang juga bro Yang kita jual Ini rata-rata mobil yang bekas customer Beli mobil sama kita Kita beli untuk customer Misalnya dia mau beli mobil sama kita yang baru Mobil lamanya kita beli juga gitu bro Oh berarti ini mobil Jepang dari customer Tuker tambah Dia ngambil beli Eropa dari lu gitu ya? Biasa gitu Jadi kita disini bisa ngelakuin Tuker tambah juga sih Tuker tambah juga ya Nggak cuma beli aja nih Betul Nah ini Toyota Velfire tahun berapa bro? Ini 2011 bro Tipe Z-Ales yang Importir umum punya ya Z-Audioles 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 ya 2011 2011 harganya Ini kredit di Rp295 Case-nya di Rp325 bro Kreditnya ngampe Rp300 dulu ya? Di bawah Rp300 dikit Eh gila ya? Iya Ini Velfire Ini mobil buat family car banget sih Family car banget ya Tadi juga customer ada yang lihat ya bro Tadi kan lagi Ada yang test drive juga ya? Bener Makanya kita syuting di belakangan ya bro Nah ini Kalau Mobil kayak gini tuh Masih bisa DP berapa tahun bro? Ini bisa sampai 4 tahun kita bisa 5 tahun pun kita juga bisa ini Oh masih bisa diusahain ya? Bisa Itu DP kira-kira berapa? Kalau ini kita DP standar Rp120 Sampai DP 80-90 masih bisa juga bro DP Rp120 Atau harganya tinggal dikit banget ya? Iya Ringan dikit banget dan dicicil ya? Berarti cicilannya ringan ya? Cicilannya ringan Nah yang mau tau cicilannya langsung kontak bro Renard aja teman-teman Boleh Boleh banget Lanjut nih bro disini Yang ini Fortuner Nah ini Fortuner 2021 nih bro Kebetulan customer sebelumnya beli mobil Sama kita Apart yang baru Nggak tuker sama ini Ini? Iya Jadi salah satu customer juga tadinya? Iya Ini tangan pertama Tahun 2021 Jadi sebenernya baru Nggak nyampe Ya setahun lah ya Mobil setahunan lah Hah? Baru satu tahun pake dia udah jual Baru banget dong? Iya Dia jual ganti apart Tahun 2021 juga Ini odometer baru 11.000 km asli 11.000? 11.000 km asli 11.000 km bener-bener yang dipake Dapet 5, cash di 585 bro Udah dapet velg 2 set Dua set? Iya Satu yang velg ini Aftermarket Satu ini originalnya masih tersimpan rapi ya bro Bener Iya nih Keren banget Ini kalau DP boleh berapa bro? Ini DP standar 200 juta 200 jutaan Angsurannya sekitar 12 juta Kali 4 tahun atau 10 juta Kali 5 tahun Oke juga lah bro ya Boleh Banget Cakep, 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 cakep Oke deh bro Kalau gitu kita lanjut lagi nih bro Boleh Ini stok kita selanjutnya Port Venturer bro Ginova Venturer Bener Tahun berapa nih bro? Ini 2020 bro 2020? Harganya buka berapa? Harganya kita buka Credit 400, cash 435 435? Iya Ini yang Venturer Diesel Diesel ya? Iya Ini diesel terakhir loh Sekarang kayaknya udah gak ada lagi Udah diesel kan Ini kan Zenith sebentar lagi keluar nih Udah yang ini ya Yang hybrid Semuanya yang hybrid ya? Iya betul Berarti kalau mau ini Udah tinggal yang ini nih Tinggal yang ini Harusnya harganya sih harusnya naik ya bro Harusnya naik ya Tapi gak apa-apa Garasi blokotan Harganya buat temen-temen ya bro ya? Pasti, pasti, pasti Nah ini DP-nya bisa berapa bro? Ini kita DP-nya 115 juta bro 115 juta? Angsuran 10,4 x 47 Atau angsuran 9,2 x 5 tahun 9,2 x 5 tahun? 5 tahun Atau 10 juta x 4 tahun? Yes, betul Wih, keren banget Keren banget Asik Sama garasi blokotan Banyak banget nih mobilnya ya Gak cuma Eropa berarti sekarang ya bro? Iya Kita sebenarnya fokus kan main Eropa Cuma ya ada beberapa mobil yang customer mau tertambah Kita pasti bayarin juga Selama barangnya bagus kita keep Tapi kalau barangnya ada PR atau apapun yang kurang-kurang bagus Biasanya kita lempar ke pedagang-pedagang lain sih Temen-temen yang lain ya? Betul temen-temen lain Jadi harusnya yang kita keep disini Harusnya sih bener-bener yang bener-bener unit terpilih banget sih bro Keren banget Keren banget Jadi Kalau temen-temen udah beli dirasi blokotan Itu pasti udah tenang aja ya bro ya? Bener Karena gak mungkin Mobilnya kenapa-napa Bekas tabrak, bekas baju udah pasti gak Oh itu udah pasti jaminan Udah pasti gak Karena kita digaransi yang autospector juga bro Oke kalau gitu Nah bro Renat Abis dari sini Kita mau ngeliat satu mobil yang lagi diapain nih di dalam nih Boleh Silahkan ya bro Nah temen-temen Kita mau ngeliat mobil terakhir yang lagi diapain nih Sama bro Renat disini nih Ini mobil lagi proses detailing bro Karena ini barang baru datang sih jujur Kemarin customer ganti beli mobil sama kita Terus dia tuker sama ini Jadi kita buy back mobilnya Nah ini kebetulan kalau bro liat lagi diginiin nih Sebenernya lagi proses detailing Karena semua mobil yang baru masuk di kita Biasanya kita salonin dulu Interior, exterior, dan mesin Kita kasih paint correction semua Baru kita pajang biasanya Nah selama kita pajang kan Customer ada yang datang Test drive mobil segala macam Masuk-masuk segala macam Jadi kalau misalnya customer jadi Itu biasanya kita redo ulang Kita detailing ulang Kita finishing ulang Semuanya Fogging ulang lagi? Fogging ulang juga Jadi kita kasih free fogging juga dalamnya Karena kan kondisi kayak sekarang Kita gak tau ya bro ya Itu kita punya alat fogging Khusus untuk masuk ke filter AC mobil Jadi Jangan lebih segerna jadinya Jadi kayak memangnya baru ya Bener-bener Nah itu Kita juga udah promo Untuk customer yang datang liat DPD tempat langsung Kita kasih free nano serami coating Free nano serami coating? Nano serami coating Itu di kita bawa ke salon kita yang di BSD bro karena yang di BSD kita punya tempat emang khusus buat detailing luas juga ya bro ya iya yang di BSD kita ada tempat salon sendiri jadi salon khusus untuk yang bisa ngelakuin nanoselemic coating semua nah buat temen-temen yang penasaran tadi bro Renard bilang yang di BSD yang di BSD nah bro Renard ini ada juga ya bro ya ada garasi bloko yang di BSD bener nah itu garasi bloko yang di BSD itu alamatnya dimana boleh kasih tau gak bro boleh di bursa mobil BSD kita ada 6 kebetulan disana bro iya jadi di blok A8 A9 A5 B5 A10 dan B10 wah banyak banget dan disana kita depan pintu masuk persisi jadi kalau masuk pasti udah langsung langsung liat mobil-mobilnya garasi bloko dan karena kita ada 6 showroom disana jadi harusnya bro dimana aja pasti ada logo ada lambang kita ada logonya garasi bloko nih bro Renard serius banget nih jualan mobilnya temen-temen nah bro kalau misalkan temen-temen disini dari BMW sama Mercy dan macam-macam yang kita lihat tadi ada yang masih belum mereka suka juga ada lagi disana pasti ada ya bro ya pasti ada karena disana kita ada stok sekisaran 46 unit sih bro 45-46 ya jadi total kira-kira bro ada berapa mobil? kita main sih sekitaran total 58 hampir dekat 60 kali ya bro dekat ke 60 iya jadi rata-rata hampir semua Eropa kita punya sih bro mungkin kalau mau tanya-tanya atau mau discuss atau mau nanya advice atau apapun bisa sih feel free kontak kita langsung ya langsung bro boleh nomor teleponnya lagi bro biar bisa langsung di chat nomor telepon kita di 087-88-554-188 atau di instagram kita bro garasi underscore bloco nah di instagramnya langsung update terus ya bro ya pasti ya update nah di instagram kita ada update di highlight available kita itu update stok yang kita punya semua itu ada sekitar 50-an sekian itu ada disini yang masih available kita taruh disana pasti ada kalau udah di book sama customer langsung kita take out berarti kalau kalian lihat gak ada udah gak bisa dibeli ya bro ya udah di DP atau dilunasiin ya bro bener-bener keren banget nih bro Renard kalau gitu nah bro Renard thank you banget nih thank you bro Alpogedas udah diizinin main-main kesini thank you banget kita yang thank you bro kalau gitu kita pamit undur ya bro ya boleh nanti nextnya kita janjian lagi buat main di kayak yang sana boleh next time kita bikin video yang di BSD bro di BSD ya oke bro Renard kalau gitu thank you banget bro thank you bro thank you bro thank you bro